Sebanyak 124 kartu pencari kerja diterbitkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara, terhitung sejak Januari lalu. Dari 124 pencari kerja itu, 41 diantaranya mendaftarkan diri untuk bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Ke Taiwan 20 orang, 1 orang ke Hongkong, dan 5 orang ke Korea Selatan. 124 pencari kerja ini terdiri dari 60 laki-laki dan 64 perempuan, dengan jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Kepala Bidang SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketrans Bengkulu Utara, Nopian Mansuri mengatakan, Kartu pencari kerja ini menjadi salah satu dokumen penting pelamar kerja dan bisa digunakan se-Indonesia. Ada 124 orang yang membuat AK-1 atau kartu kuning, dimana dengan rincian 60 orang laki-laki dan 64 orang perempuan. Dengan rata-rata pendidikan jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK. Inilah warga Kabupaten Bengkulu Utara yang baru membuat AK-1 di tahun 2023 sampai dengan bulan Juni. Pemilik kartu dapat mengakses laman website resmi SIKO Bengkulu Utara milik Pemkap Bengkulu Utara jika berminat mencari ruangan pekerjaan dalam wilayah Bengkulu Utara. Dopan Al-Qadri, RBTP melaporkan.